Jelang pelaksanaan Pilkada 2024 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu menggelar BIMTEK untuk lembaga penyiaran BIMTEK ini menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Fahamsah, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Dodi Hendra Sudarsono, dan Akademisi Universitas Bengkulu Dalam BIMTEK ini disampaikan regulasi dan mekanisme pelaksanaan Pilkada 2024 kepada lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu Ketua KPID Bengkulu Albert Cirolando Thomas mengungkapkan salah satu yang harus ditekankan kepada lembaga penyiaran adalah terkait durasi kampanye Dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye di pemilu 2024, durasi ini yang sering dilanggar lembaga penyiaran Masih bisa kita tangani, masih bisa kita berikan pemahaman lebih, hanya saja ini berkaitan dengan durasi-durasi Karena di aturan juga ditekankan bahwasannya untuk televisi itu untuk berikan 30 detik, dan radio itu 60 detik, masing-masing 10 seluruh Dengan adanya BIMTEK ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu menyampaikan mekanisme dan regulasi yang harus diikuti lembaga penyiaran Sehingga dalam menyampaikan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait pasangan calon kepala daerah bisa adil dan berimbang Kami ingin memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran ini agar kiranya tetap dalam koridor dalam melakukan penyiaran Melakukan siar-siar berkaitan dengan tangkapan dan sebagainya Itu harapan kami, lembaga penyiaran di produksi ini dapat lebih baik Siskar Liana RBTV melaporkan